Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan memperkenalkan diri saya Perkenalkan nama saya Rijani Bunda Dengan name A1E118074 Saya dari kelas R002 Disini saya akan menjelaskan mata pelajaran 4 di kelas 7 SMP Saya akan membahas tentang ciri-ciri planet yang ada di tata surya Serta lengkap dengan gambar yaitu media yang saya gunakan Dan cara mudah menghapal urutan planet dari yang terdekat hingga yang terjauh Nah, Squad, apakah kamu pernah menonton film Star Wars? Kamu pernah gak membayangkan menjadi karakter pasukan berpopeng dan berseragam putih yang muncul pada film itu? Pasukan-pasukan itu keren banget ya Dengan menggunakan popeng, seragam warna putih dan lightsaber yang ada di tangannya Para pasukan ini berkeliling galaksi dan berperang melebut planet-planet yang di luar sana Nah, sebelum membayangkan lebih jauh untuk menguasai planet-planet yang ada di tata surya ini Kamu tahu gak sih? Apa aja ciri-ciri planet yang ada di tata surya itu Kalau gak tahu kan bisa bahaya Disuruh terbang kesaturnus, eh malah masuk ke matahari Maunya ada pet cincin, eh malas, malah panas hati ini Secara hati ya, pengertian planet adalah suatu benda langit yang mengorbit atau menyelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu Pada tata surya hitam Yaitu terdapat delapan planet yang menyelilingi matahari sebagai pusatnya Secara umum, planet-planet yang menyelilingi matahari dikelompokkan berdasarkan jarak dan komposisinya Nah, kita bahas yang pertama yaitu berdasarkan jarak planet Dari jarak planet ke matahari, planet-planet di tata surya terbagi menjadi dua kelompok Yakni planet dalam dan planet luar Nah, planet dalam adalah planet yang berada di dekat matahari Yakni Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Sedangkan planet luar adalah planet yang jauh dari matahari Kediri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Metunus Nah, planet-planet dalam dan planet luar ini dibatasi oleh sabu asteroid di antara Mars dan Jupiter Dari sisi ukuran, planet-planet dalam memiliki ukuran yang kecil Sedangkan planet luar jauh lebih besar Sabu asteroid adalah area yang ditenuhi oleh pecahan batuan yang gagal membentuk planet Sementara itu, setelah planet Neptunus, ada Pluto dan benda-benda es kecil lainnya Yang berada di dalam sabu batuan yang dikenal sebagai sabu piper Dulu, Pluto juga dikelompokkan sebagai planet karena mengikari matahari Tapi, benda-benda mirip Pluto sangat banyak Sehingga para astronot kemudian membuat kelompok khusus untuk Pluto Yakni planet ketil atau planet batai Nah, selanjutnya Berdasarkan komposisi planet Kalau dilihat dari komposisi yang membentuk planet Maka, ada tiga kelompok planet di tata surya kita Yang pertama, planet kebumian Nah, planet ini disebut dengan planet kebatuan Tidak salah, planet ini mempunyai kemiripan dengan bumi Planet kebumian adalah planet-planet yang disusun oleh batuan dan logam Seperti halnya bumi, yang termasuk kebumian adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Keempat planet ini termasuk planet yang jaraknya juga dekat dengan matahari Dan dikelompokkan sebagai planet dalam Kelompok kedua adalah planet gas raksasa Yang terdiri dari Jupiter dan Saturnus Kedua planet ini terbentuk dari kedua gas hidrogen dan helium Keduanya juga berukuran sangat besar Planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya disusun oleh Saturnus Kelompok ketiga adalah planet es raksasa Yang terdiri dari Uranus dan Neptunus Kedua planet ini juga masih berukuran raksasa Meski lebih kecil dari Saturnus Planet es raksasa dibentuk oleh unsur berat Seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan gelerang Dikelompokkan sebagai planet es raksasa Karena Uranus dan Neptunus berada jauh dari matahari Pada lokasi ini seluruh unsur yang membentuk planet Sudah membeku menjadi es bersama dengan Jupiter dan Saturnus Uranus dan Neptunus termasuk planet luar Nah planet Planet dan semua benda yang ada di tata surya Bergerak mengelilingi matahari Atau kita sibuk dengan revolusi Ketika mengelilingi matahari Benda-benda planet ini juga berputar mengelilingi porosnya Atau melakukan rotasi Waktu yang dibutuhkan setiap planet Untuk menyitari matahari Atau untuk menyitari porosnya Berbeda Semakin jauh sebuah planet dari matahari Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari Juga semakin lama Nah, lamanya satu tahun di sebuah planet Bergantung pada waktu yang dibutuhkan planet Untuk mengelilingi matahari Untuk bumi Satu tahun itu ada 365 hari Karena itulah waktu yang dibutuhkan bumi Untuk mengelilingi matahari Sedangkan lamanya satu hari di sebuah planet Bergantung pada waktu yang dibutuhkan planet Untuk berputar pada porosnya Bumi membutuhkan waktu 24 jam Untuk menyelesaikan satu rotasi Ketika planet berotasi Sisi planet yang berhadapan dengan matahari Akan mengelilingi siang Sedangkan yang tidak menerima cahaya matahari Akan mengalami malam Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut Mari selanjutnya kita bahas Tentang ciri-ciri dari masing-masing planet tersebut Apa aja? Yuk kita cari tahu Yang pertama bisa kita lihat Yaitu planet Merkurius Planet yang pertama adalah planet Merkurius Kamu tahu nggak? Kalau planet Merkurius ini Adalah planet yang terkecil di tata sulia kita Ya, selain yang terkecil Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari Wah, nggak kebayang dong ya Dimana panasnya Kalau kita tinggal di planet ini Planet Merkurius memiliki beberapa ciri Di antaranya yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat Sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari Berwarna abu-abu Memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat Berdiameter sekitar 4879 kilometer Dan bersuhu di antara 430 derajat celcius Untuk bagian planet yang menghadapi matahari Sedangkan untuk yang membelakangi matahari Yaitu bersuhu minus 180 derajat celcius Selanjutnya kita beralih ke planet nomor 2 Yaitu planet Venus Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan soleh hari Maka planet Venus juga dikenal sebagai bintang pajar Atau bintang senja Nah ciri-ciri dari planet Venus ini Yaitu biasa dikenal sebagai bintang pajar atau bintang senja Berwarna putih kekuning-kuningan Memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari Memiliki diameter 6052 kilometer Dan berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain Selanjutnya bumi Nah planet ini adalah planet tempat kita tinggal Yaitu bumi Bumi terdekat pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari Nah seperti yang kamu tahu Bumi terdiri dari 70% air dan 30% garatan Ciri-ciri planet kesayangan kita ini adalah Berwarna biru kehijauan Memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari Memiliki diameter sebesar 12.742 kilometer Dan memiliki satu buah satelit alami Yaitu satelit bulan Nah selanjutnya kita berada di planet Mars Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari Tapi apa kamu tahu bahwa planet ini memiliki atmosfer yang hampir menyerupai bumi Ya itu tapi dulu sekarang planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis Dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida Yaitu 95,3% Nitrogen 2,7% Karbon 1,6% Oksigen 0,5% Dan air 0,03% Nah ciri-ciri planet Mars ini sering disebut sebagai planet merah Karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer Memiliki diameter sebesar 6.779 kilometer Dan memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Demos Selanjutnya planet Jupiter Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari Tidak hanya itu Planet Jupiter tidak hanya Planet Jupiter juga merupakan planet terbesar pada sistem tata surya kita Nah ciri-ciri dari planet Jupiter ini adalah Yang pertama merupakan planet terbesar pada tata surya Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis Dengan kombinasi warna orange dan putih Memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan matahari Diameternya adalah sekitar 14.890 kilometer Dan merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya Yaitu sebanyak 67 satelit Selanjutnya planet Saturnus Planet Saturnus selain menjadi pada planet urutan ke-6 pada matahari Saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya Cincin yang mengelilingi Saturnus ini Merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet Nah berikut adalah ciri-ciri planet Saturnus Yaitu berwarna kuning pucat Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya Jarakat planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer Berdiameter sebesar 116,43 kilometer Dan memiliki satelit sebanyak 65 satelit Nah selanjutnya ada planet Uranus Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya kita Tapi taukah kamu jika planet ini merupakan planet yang memiliki suhu terdingin Yaitu sekitar minus 224 derajat celcius Ciri-ciri planet ini merupakan planet yang memiliki suhu terendah atau terdingin Yaitu minus 224 derajat celcius Berwarna biru muda Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal Berdiameter 50.724 kilometer Memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit Selanjutnya planet Neptunus Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya kita Nah taukah kamu seberapa jauh jarak antara planet Neptunus dengan matahari Yuk sekitar 4.450 juta kilometer Nah ciri-ciri dari planet ini yaitu merupakan planet yang berwarna biru Memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari Dan berdiameter antara 49.543 kilometer Dan dikili-kili-kili adalah setelit diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Laristar Nah berdasarkan penjelasan tadi kamu sudah tahu kan mengenai ciri-ciri planet yang ada di tata surya kita Nah sekarang kita coba yuk Cara mudah mengapal urutan planet ini dari yang terdekat, dari terdekat matahari sampai yang terjauh Ya jadi kamu bisa menggunakan kelima Membawa pas bunga mawar yang sudah usang nanti Untuk mengapal urutan nama-nama planet ini dari urutan yang terdekat matahari hingga yang terjauh Gimana seru kan mempelajari ciri-ciri planet di tata surya Sudah bisa kan membedakan mana yang Mercurius dan mana yang Mars Nah begitulah kira-kira materi yang saya sampaikan Dan inilah media yang saya gunakan dalam penyampaian materi ini Semoga media ini bermanfaat bagi penonton Dan saya tutup dengan lebih lahir topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berikut ini merupakan urutan planet yang terdekat matahari Planet di tata surya dari yang paling kecil hingga yang paling besar Di posisi ke-8 ada Mercurius Planet yang paling kecil di antara 8 planet adalah Mercurius Selain menjadi planet yang paling kecil Planet ini juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari Planet Mercurius mempunyai permukaan yang banyak sekali kawahnya Hal ini disebabkan planet ini tidak mempunyai lapisan udara atau atmosfer sebagai pelindung Sehingga tidak terlalu banyak menyerap dan menahan sinar matahari Sebagai planet dengan urutan paling buncit Mercurius mempunyai diameter sekitar 4879 km Di nomor 7 ada planet Mars Hmm tapi jangan salah ini bukan Bruno Mars loh guys Setelah Mercurius planet yang terkecil kedua di tata surya adalah planet Mars Planet Mars juga disebut sebagai planet merah Mengapa demikian? Hal ini karena apabila kita melihat dari bumi Maka planet Mars akan terlihat berwarna merah Karena planet dengan warna merah ini hanya ada satu Maka planet Mars ini mudah sekali untuk ditebak beradaannya Selain itu ada informasi unik mengenai planet Mars Baru-baru ini penelitian menemukan bahwa planet Mars mempunyai kesamaan dengan bumi Salah satunya adalah keberadaan air di planet Mars Dengan adanya air di planet Mars Maka kemungkinan di planet ini juga bisa ditemukan kehidupan Meski demikian keberadaan air yang merupakan sumber daya vital bagi kehidupan di Mars tidak sebanyak di bumi Planet Mars mempunyai diameter sekitar 6.800 km yang menjadikannya planet kedua terkecil di tata surya Nomor 6 ada planet Venus Setelah Mars planet terkecil ketiga di tata surya adalah Venus Venus merupakan planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius Planet Venus juga sering dikenal dengan nama bintang Gejora Hal ini karena apabila dilihat dari bumi planet Venus tampak sangat berkilau di antara bintang lainnya Planet Venus akan tampak sekali ketika menjelang matahari terbit dan setelah tenggelamnya matahari Ada satu fakta unik nih guys mengenai planet Venus Fakta tersebut adalah bahwa planet Venus merupakan planet yang terpanas di tata surya Meski posisinya terdekat nomor 2 dari matahari Ternyata planet Venus lebih panas daripada Merkurius Hal ini karena Venus mempunyai atmosfer yang tebal Sehingga mampu membuat suhu di permukaan Venus tetap panas Cahaya matahari yang masuk ke Venus akan tertahan dan tidak dapat keluar Seperti kasus rumah kaca Akibatnya suhu di permukaan Venus sangat panas hingga mencapai 426 derajat Celcius Planet Venus mempunyai diameter sekitar 12.100 km Dengan ukuran tersebut planet Venus hampir memiliki ukuran yang sama dengan planet selanjutnya yaitu bumi Yaps bener banget guys Planet kita tercinta bumi ini berada di urutan yang kelima Bumi adalah planet ketiga terdekat dari matahari Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan Bukti nyatanya adalah saat kamu menonton video ini nih Planet bumi adalah planet yang sangat cocok untuk kehidupan Selain karakteristiknya yang sangat mendukung Juga karena bumi mempunyai sebuah lapisan udara yang disebut dengan atmosfer sebagai pelindung Atmosfer ini akan mempertahankan sinar matahari sehingga suhu di bumi tetap hangat Selain itu, atmosfer bumi juga akan melindungi bumi dari tabrakan benda-benda langit yang jatuh Bumi mempunyai satu satelit alami yang senantiasa mengiringinya Satelit ini disebut sebagai bulan Planet kita ini mempunyai diameter sekitar 12.700 km Walau cuma duduk di posisi kelima, bumi adalah planet dengan masa jenis terbesar di tata surya Di posisi keempat ada Neptunus Planet Neptunus merupakan planet yang paling jauh dari matahari Neptunus memiliki warna biru kehijauan dan letaknya sangat jauh dari bumi Nah, fakta unik dari planet Neptunus ini yaitu sejarahnya guys Planet ini adalah satu-satunya planet yang ditemukan melalui prediksi berdasarkan perhitungan matematika Hmm, sepertinya kita harus menyukai matematika loh guys Siapa tahu nanti bisa nemuin planet seperti penemu Neptunus ini Planet Neptunus mempunyai diameter sekitar 49.200 km Walau sangat besar dibandingkan bumi, Neptunus adalah planet terkecil dalam kategori 4 planet raksasa loh Nah, sekarang mulai masuk ke tiga besar nih guys Yang menduduki posisi ini adalah Uranus Planet Uranus merupakan planet terjauh kedua dari matahari setelah planet Neptunus Planet Uranus dan planet Neptunus bahkan disebut sebagai dua planet kembar karena kemiripannya Dan kedua planet tersebut sering dijuluki dengan sebutan Ice Giant Salah satu fakta unik tentang planet Uranus adalah rotasi planet ini sangat berbeda dengan planet lain Planet ini memiliki kemiringan rotasi yang ekstrim sekitar 98 derajat Menjadikannya seperti planet yang menggelinding di garis orbitnya Uranus mempunyai diameter sekitar 50.700 km Berbeda sedikit dengan saudaranya Neptunus Selanjutnya adalah runner-up planet dari urutan terbesar di tata surya yaitu Saturnus Planet Saturnus merupakan planet yang unik Yakni planet yang mempunyai cincin yang sangat besar dan mencolok Cincin planet Saturnus ini terbuat dari partikel debu dan juga es Karena keberadaan cincin yang mengelilingi Maka planet Saturnus ini terlihat indah dan berbeda dari planet-planet lainnya Planet Saturnus mempunyai diameter sekitar 120.000 km Uniknya, walau menyandang gelar planet kedua terbesar Planet ini merupakan planet dengan masa jenis paling kecil di antara semua planet di tata surya Bahkan bisa diibaratkan planet ini bisa mengapung di atas air karena masa jenisnya lebih rendah dibandingkan air di bumi Dan mari kita sambut guys juara planet terbesar kita Posisi pertama ditempati oleh planet Jupiter Oleh karena Jupiter merupakan planet yang paling besar di tata surya Maka ukurannya pun berkali-kali lipat dari ukuran bumi Karena ukurannya yang sangat besar Maka gaya gravitasi yang ditimbulkan planet ini juga besar Oleh karena itu, planet Jupiter menjadi penyelamat bagi planet yang lainnya Pernah suatu ketika diketahui ada benda langit yang mengarah jatuh menabrak bumi Dan ketika melintas di dekat Jupiter Benda langit tersebut berganti arah akibat tertarik oleh gaya gravitasi Jupiter Dan hal ini menyelamatkan bumi Dengan diameter sekitar 143.000 km Volume planet Jupiter lebih besar daripada penjublahan volume keseluruhan planet yang lain Nah, itulah kedelapan planet yang menghiasi tata surya kita Dan diurutkan dari ukuran yang terkecil hingga ukuran yang paling besar Terima kasih telah menonton!